Intro Nah halo semuanya cuy, balik lagi bersama gue Maile kan Asik, nah jadi di video kali ini gue seneng banget cuy Kenapa gue seneng banget? Karena itu pengen masang velg di proyekan Aila lagi nih cuy Asik, jadi setelah kemarin Jadi setelah kemarin kita itu udah cewdean velg ya kan Disampai jauh-jauh di Bogor Yaitu velg D&Z Wheels dari Garasi Drift ya kan Nah sekarang gue pengen langsung pasang aja nih di mobil Aila gue nih Jadi dalam seminggu ini gue memodif proyekan Aila itu lumayan banyak banget cuy Ada 3 proyek Yang pertama itu di hari Jumat, gue udah modif knalpot Yang kedua itu di hari apa ya kemarin ya Itu gue beli velg, terus abis itu kemarin juga sempet ganti head unit Dan sekarang kita pengen pasang velg dari D&Z Wheels Garasi Drift ya kan Nih dia nih velg udah gue siapin ya kan Disini ada 4 velg ya iyalah Namanya juga mobil ya kan 4 velg Jadi gue ini ntar sekalian pengen beli bannya nih cuy Jadinya kemarin gue sempet searching-searching Banyak juga yang bilang, bang kenapa gak langsung pasang sih bang di mobil lah ya Karena gue nyari ukuran band dulu cuy Yang pas untuk ring 16 ini Soalnya ini velgnya gue beli di ring 16 ini nih Tapi sebelum kita lanjut Kemudian kita review dulu nih cuy Velg dari D&Z Wheels ya kan Nah jadi kayak gini nih velg D&Z Wheelsnya Ini merupakan ring 16 cuy Lebarnya itu 7 ya kan Etnya itu 38 ya kan Terus abis itu disini ada tulisannya nih Made in Indonesia Terus udah SNI Udah JWL Dan dibuat oleh Paco Disini ada logonya dari D&Z Wheels ya kan Ini palangnya tuh ada 10 ya 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya kan Tapi dibagi-bagi dua gini Ini velgnya kece banget cuy Buat quality-nya juga nih original ya kan Lokal punya cuy Asik Dari D&Z Wheels Dan ini dia boxnya udah disiapin juga Jadi ya Untuk velgnya Karena speknya segitu Jadinya nantinya gue bakalan beli ban cuy Nah beli bannya itu sekalian masang velg Jadi gak ribet-ribet Nah gue beli bannya itu di daerah Karawaci, Tanggerang cuy Lumayan jauh juga dari Depok cuy Karena emang ketemunya disana Tadi ya gue pengen beli di Bekasi Cuma ternyata tahun produksi bannya itu Adalah tahun 2019 Dan gue nyari yang tahun lebih deket lah Akhirnya gue di Tanggerang Ketemu yang tahun 2020 Di Minggu ke-17 Pokoknya nanti gue bakalan sharing juga Seputar tentang ban juga nih cuy Jadi gue bakalan ngasih tips ke kalian Kalo kalian mau beli ban Itu ada kode-kode khususnya Jadi buat kalian Stay tune terus di video ini cuy Yaudah Gak perlu lama-lama lagi Ini karena udah lumayan cukup sore Takutnya ntar sampe sana gak keburu cuy Karena macet Jadinya langsung aja kita masukin nih Velg dari D&Z Wheels Ke mobil gue ini Dan kita pasang Udah gak sabar banget Gimana fitmentnya Langsung aja cuy Kita masukin Oke cuy Jadi semua velgnya udah gue masukin Langsung aja kita utwe ke tempat ban nya nih cuy Di Karawasi Tanggerang Yuk Sekarang gue udah sampe di kota Tanggerang nih Jadi enak banget cuy Sebenernya tadi dari Depok tuh Gue udah langsung masuk tol sawangan Terus keluar-keluar udah langsung deket sama tempat ban nya nih cuy Jadi gak jauh juga dari tol Cepet banget Cuma 40 menit nih Dane Yuk ini sekarang gue berdua masih Dane cuy Dikit lagi gue sampe nih So guys jadi sekarang gue udah sampe nih di daerah Tanggerang Ini lebih tempatnya di Krakatau ban ya kan Ini Tanggerang ujung banget dah pokoknya IKEA sanan lagi Terus mobil gue juga udah kelar dibongkar nih Lagi proses pemasangan nih kan cuy Jadi gue disini milih ban itu adalah Untuk ring 16 Ukurannya adalah 195 per 45 cuy Kayak gitu Soalnya emang ringnya gue udah gede kan Tadi gue pengen ngambil 195 per 50 Cuma gue takutnya ntar malah ketebelan Di mobil gue itu jadi berat Jadinya yaudah deh ukuran 45 aja Walaupun kayaknya ntar lebih tipis Ya semoga aja aman ya cuy Kalau ada polder-polder atau jalanan rusak Ya pelan-pelan lah Yaudah langsung aja kita liat nih Bannya itu gimana sama velg dari DNG Wheels nih Kombinasi antara velg DNG Wheels Dengan ukuran ban 195 per 45 tuh gimana sih Yaudah langsung aja kita liat Soalnya ntar gue disini tuh Pengen sekalian balancing Pengen sekalian spuring Kalian beli pentil juga Tapi bautnya tuh masih pake Baut bawaan dari eyeliner cuy Gue udah gak sabar banget fitmentnya gimana Soalnya ntar meski kita otw balik Udah pake velg dari DNG Wheels Plus ban baru nih cuy Asik Nah cuy jadi ini dia nih Ban yang gue ambil itu adalah GT Radial Champiro Ukurannya adalah 195 45 Ring 16 Terus untuk kodenya di belakang ini adalah W Jadi kecepatan maksimalnya itu Dia bisa sampe 270 deh kalau gak salah Karena XL Nah ini tahun produksinya itu adalah Nih kita liat nih sini Nah ini 1720 nih Jadi minggu ke 17 tahun 2020 Ya walaupun udah tahun lalu Tapi gue nyari ban ini nih Yang Champiro ini Lumayan sulit juga Akhirnya ketemunya di daerah Tanggerang sini Dan sekarang nih lagi proses Pemasangan nih yang belakang cuy Tuh ya kan Lagi dipasang Semoga aja ntar Fitmentnya tuh pas ya kan Ini sebagian dua Udah ada yang kepasang bannya Pake 45 tuh tipis banget cuy Gokil-gokil Jangan lupa sambil Jajan Soma ya Jadi tadi udah kelar dipasang bannya Terus abis itu udah balancing juga Di dalem tuh Pake alat pemuter gitu Supaya balance ya kan Setiap perputarannya Terus sekarang nih udah kepasang nih Tuh yang depan Tapi ini belum diturunin cuy Ntar kita liat aja Bannya kalau diturunin tuh gimana Ini seolah masih pake dongkrak Mantep sih ya Warna putih ketemu putih Parah Soalnya bahannya tipis gitu cuy Semoga aja ntar pas nih Lagi nunggu ya kan nih Tempat ruang tumbuhnya juga ya Ada TV Ada AC Saran nih buat kalian ya kan Kalau di mobil gue itu tadi Disuruh juga Menggunakan kayak ring spacer gitu Sedikit karena Pergantian dari velg original Ke velg racing cuy Jadinya Tadi itu disuruh beli ring Emang sebelumnya gue juga udah dikasih tau Sama temen gue Kalau mau ganti ke velg racing Itu harus ada ring sedikit aja Ntar gambarnya Bakalan gue kasih liat juga Contoh gambarnya tuh kayak gini nih Nah kayak gitu tuh Jadi itu bakalan dipasang Di buletan di dalam velg gitu deh Emang kayak ada space sedikit banget Nah itu dipasang Fungsinya itu buat Kalau lagi di kecepatan tinggi Si velgnya itu gak Yol gitu deh Tadi gue harus beli dulu Yang dua depan sih udah ada Tinggal yang dua belakang tuh cuy Biar lebih maksimal lah pokoknya Jadi ntar di bagian Velg sama kaki-kaki udah Gak ada PR lagi nih cuy Paling kan tinggal ntar nih Gue bingung nih ya kan Antara PR Custom Atau Coil Over cuy Aduh Gue ambil deh masih cuy Tapi tadi gue ngeliat looknya sih Velg BNZ Wheels Sama bahannya itu Enak banget sih cuy Walaupun tadi belum diturunin Makanya gue udah gak sabar banget nih Kalau diturunin gimana ya Tadi sih pas banget tuh Gak keluar sama si fender Cuma karena belum diturunin nih Jadi emang belum fix banget nih cuy Sambil kita nunggu-nunggu Kita santu-santui dulu cuy Nah cuy Jadi sekarang nih mobil gue udah kelar Ya kan udah diturunin Semua udah dipasang Terus tadi Facer gitunya tuh Brasersnya dipasang juga Udah diturunin Langsung aja nih kita liat nih mobilnya nih cuy Ketika udah diturunin Fitmentnya gimana Yuk langsung aja Nah ini dia nih cuy Fitmentnya ketika Sudah kelar diturunin Parah ya Cakep banget cuy Cuma ini masih tinggi banget ya Karena emang shocknya Sama PRnya tuh masih standar Jadi masih tinggi Cuma untuk looknya ini Cakep banget cuy Terus ngeliat dari Sininya juga gak keluar fender nih Dari sini dan Lebarnya tuh pas Etenya juga pas Bagian sini juga nih Tuh kan Parah ya Cakep cuy Asik Warna putih ketemu putih Jadi untuk fitmentnya kayak gini cuy Di ring 16 Dan ukuran bandnya 19545 Habis ini Kita bakalan Spuring dulu cuy Ntar mobilnya kita masukin ke dalam Di spuring Baru deh Habis itu kelar semua Itu velang goyang lama Sama band goyang lama Ada di dalam Kayak gitu Makanya nih Mobil belakangnya kayak agak Turun gitu cuy Oke cuy Jadi ini adalah tahap terakhir Buat pemasangan velg Sekaligus pemasangan band gue ya kan Jadi ini adalah tahap spuring nih cuy Abis ini Abis kelar di spuring Baru deh Semuanya udah kelar ya kan Cakep ya cuy Nah cuy ini dia nih Tadi abis dicek-cek Terus nih bagian chambernya Bagian casernya itu pas Cuma di bagian sininya nih Ini minus Nanti mau dibenerin sama masnya Bentar bandnya katanya di area sini Cepet habis Oleh karena itu Mau dibenerin sama masnya tuh Tuh ya kan lagi dibenerin Supaya pas Jadi matanya itu ketika setir lagi lurus Bandnya itu agak miring sedikit Sekarang ini lagi disamain nih cuy Biar pas Nah cuy jadi sekarang ini udah disamain nih Yang tadinya udah minus Sekarang sama nih 10 Ini 9 ya kan Tuh yang atas semuanya juga mau disamain Lagi diukur juga nih Distel-stel Supaya biar ketika lagi di jalanan lurus Mau pelan mau kencang juga Bandnya itu nge-grip semua cuy Ke asfal Soalnya kalo tadi itu sebelah doang ya nge-grip Banyak lagi nggak di area sini nih tadi terutama Sekarang ini udah aman semuanya nih cuy Tadi udah disetting ulang lagi Ini saya simpan data ya Oke Nah ini udah disimpan nih datanya Jadinya dia tuh ngebacanya pake sensor ini nih cuy Canggih juga ya kan Sensor ini tuh ngebaca ke area ban sini nih Tuh jadi keempat ban ini dipasang Untuk ngebacanya nih cuy Kayak gitu Lihat suaila ya kan Sumber polisnya segini Udah kelar semua cuy Ini saya kasih alas biar nggak lecet Nah iya Ini juga tadi dikasih alas sama mas Thank you banget ya mas ya Asik Biar nggak lecet Biar nggak lecet Nah iya kan Jadi tadi keempatnya nih Si sensornya itu juga dialasin cuy Biar nggak lecet Jadi karena ini sporing udah kelar Habis itu kita turunin Keluar dan Kita balik nih cuy Oke cuy jadi tadi udah kelar Gue selesai pembayaran Pokoknya ini semua udah beres Tinggal pulang aja Tadi tuh gue total Dari mulai ban Nekan terus sporing Balancing Ventil Terus tadi yang spacer juga Sama tadi Pokoknya 5 beres deh semua Itu gue abis Sekitar 3 jutaan cuy 3 jutaan lebih Itu bisa kurang Bisa lebih Pokoknya segituan cuy Soalnya ban Cempiro ini Harganya juga lumayan Misaran 700 ribuan Satunya cuy Jadi 4 Tinggal dikaliin 4 tuh Terus sama biaya yang lain-lainnya cuy Gokil banget nih Cakep banget Ntar pas balik Sekalian kita coba-coba aja cuy Gimana nih rasanya Ketika di jalan tol Jalanan biasa Semoga aja nih makin enak cuy Dan ini dia ada kokoknya Kita ngobrol dulu Kok ngobrol dulu boleh ya Boleh Halo kok IG gue ma'il Siap Siap Ini dengan bro siapa bro Kendi Kendi Dari Krakatauban Krakatauban ya kan Nah kok bisa-bisanya nih Disini ada Cempiro yang gue pengen nih kok Terutama kalau kita di Tangerang itu Kita pegang brand GT kan Tire Zone Brand ini kan dia Autorize dari Gajah Tunggal Oh gitu Jadi kita termasuk Tire Zone yang Paling lengkap di Tangerang Paling lengkap sih kok ya Siap Soalnya banyak juga Bengkel-bengkel kita juga support juga Oh support Berarti kadang ngoper juga ya kok ya Wih siap Makanya gue nyari ukuran 1945 ini gak ada kok Disini doang yang ada Makanya jauh-jauh dari Depok kok ya Mantap Yang penting dapet lah ya Cakep banget kok Siap Terus juga tadi Apa pengaturannya semua enak kok Mantep ya Pokoknya thank you banget nih buat Krakatauban ya kok ya Siap thank you Pamit ya om Siap Berlalu lama-lama lagi Kita langsung otori balik Kita nyobain nih Gimana ketika udah jalan cuy Ntar sampe rumah Kita bakalan review-review lagi nih cuy Jadi tadi udah kelar ya kan Karena tadi di jalan lumayan sedikit macet ya cuy Lumayan jauh juga tadi dari daerah Daerah Eh ucik Makan Makan odan Masuk prok loh Daerah alam sutra Kesana lagi deh pokoknya deket-deket Karawaci cuy Jadinya lumayan jauh juga Terus di jalan kita lamar Makan dulu nih cuy Seperti biasa cuy Dimanapun perginya Kemanapun perginya Baris solusinya Tapi menu nya beda Sekarang gue pake berkedel Sama pake Apa sih itu namanya Kill ya Sungai kita makan dulu Jadi besok nih Ini karena tadi di jalan hujan cuy Tuh mobil gue Nah ya kan Karena tadi di jalan juga hujan Terus banget cuy Terus abis itu Kayaknya nge-reviewnya Bakalan besok aja Kita cuci dulu mobilnya Baru ntar kita review nih cuy Nah jadi nih sekarang Udah selesai dicuci cuy Udah kinclong ya kan Kaki-kaki harus bersih Soalnya warna putih ya kan Ini harus rajin-rajin dicuci nih cuy Nah ini dia nih velg yang lamanya nih cuy Kecil banget ya kan Ternyata ini adalah ring 14 Dan ET nya itu adalah 45 cuy Jadi kalo yang kemarin tuh DNZ wheels gue ngambil ET nya itu adalah 38 Nah kalo ini ET nya 45 cuy Lebarnya itu kalo gak salah berapa ya Ring 14 Lebar 5 Dan ET nya 45 nih cuy Uniknya nih cuy Ternyata velg ini juga Merknya itu adalah Paco nih cuy Tuh ya kan 22 November tahun 2013 Paco ya kan merknya Wow Jadinya sebelumnya ini gue pake merek Paco Dan DNZ wheels Juga pake merek Paco nih cuy Terus abis itu ini bandnya juga Masih tebel cuy ternyata Ya kan masih tebel Ini box-boxnya Jadi ntar velgnya ini Bakalan kita simpen lagi nih cuy Oke cuy Jadi sekarang Ini udah hari kesokannya lagi Kita pengen nge-review Hasil velg DNZ wheels Temu ban Cempiro GTX Pro 195 45 nih cuy Jadi hasilnya kurang lebih kayak gini Ini tuh gak keluar cuy Yang depan itu keluar sedikit nih Coba kita liat dari agak situan tuh Ini keluar dikit banget Karena itu lebarnya mungkin 7 cuy Terus offsetnya itu 38 Dia itu keluar dikit nih Kayak cuma setengah jari cuy Kayak gitu Jadi keluar dikit banget Nah tapi Tapi nih ya cuy Ini belum diturunin ya kan Belum di-ceperin Masih pake pair standar Masih pake shock standar Terus abis itu yang ukuran belakangnya nih cuy Yang belakangnya nih pas Ini pas banget Bener-bener pas sama fender cuy Terus kita liat Yang sisi sebelah sananya nih cuy Nah sisi yang sebelah sini nih Sama seperti tadi Di bagian depan ini agak keluar Tapi ini bedanya keluar itu satu jari Ini sih jari kelingking cuy Bukan jari tengah Biasanya kan jari tengah Nah ini jari kelingking cuy Tuh kecil banget ya kan Keluarnya dikit banget Terus abis itu yang di bagian belakang Pas lagi nih cuy Bagian belakang pas Kurang lebih kayak gini nih Yang tadi di awal itu udah gue kasih tau Jadi sebelum kalian membeli ban Disini ban itu ada kode-kodenya cuy Jadi yang pertama tuh disini ada ukurannya 195 per 45 195 itu lebarnya cuy Lebar dari sini sampai sini Pokoknya lebar bannya itu 195 Nah 45 itu ketebalannya nih cuy Kayak gini Jadi misalnya kalau kalian ngambil yang ukurannya 60 Mungkin itu bakalan lebih tebal lagi Ya semakin rendah ya semakin tipis Terus abis itu disini ada kodenya juga 84W Nah W ini kayaknya maksimal kecepatannya Dari si kuatnya ban ini nih cuy Jadi kurang lebih kayak gini nih Banyak banget kodenya ya kan Nah kayak gitu tuh cuy Terus yang terakhir adalah kode produksi Kode produksi itu ada di Ini 1720 Artinya itu adalah Minggu ke 17 tahun 2020 cuy Jadi ini kurang lebih bannya ini udah 1 tahun Di tempat jual bannya itu Nah jadinya kalau kalian mau beli ban itu Diusahain produksinya itu yang paling cepet deh Pokoknya yang tahun-tahun baru Kalau misalnya tahunnya itu udah kurang lebih 2 tahun Atau 3 tahun Kalian bisa minta diskon lah sama tukang bannya Bang ini kan produksinya udah lama gitu Diskon lah ya hasil Ya udah sih Jadi kemungkinan kayak gini nih Untuk hasilnya Alhamdulillah banget ya kan di projekan kali ini Si air lagu udah bisa ganti velg ya kan Yang tadinya velg standar ya kan Yang ngantuk tuh ring 14 ya kan Kecil banget Akhirnya udah diganti pakai DNG wheels Terus yang gue rasain juga Kemarin pas ditol itu Lumayan senyap juga cuy Pas lagi jalan juga Gak begitu berisik Lebih enak Terus kaki-kakinya itu lebih nyaman Kayak lebih stabil ya Karena dia itu lebih lebar cuy Kemungkinan kedepannya nih Bakalan banyak banget sih Yang udah komen Bang ceperin bang Bang ceperin Nah gue masih labil cuy Pengen per potong Lowering kit Atau coilover Kalau kita lihat nanti aja di projekan berikutnya Udah mungkin segitu saja video dari gue Semoga kalian enjoy Dan lupa untuk like, komen, dan subscribe See you guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax